Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang beriman Rasulullah SAW mengajurkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik sekalipun pada hewan Sebab pada dasarnya Hewan juga memiliki perasaan dan kebutuhan mendasar sama seperti manusia Yakni makan dan minum Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa Orang yang menyiksa hewan seperti kucing Akan mendapatkan siksa neraka Apa yang dikatakan Rasulullah ini Tergambar dari kisah seorang wanita yang akhirnya masuk neraka Karena perbuatannya menyiksa seekor kucing Dalam buku berjudul Kisah-Kisah Sahih dalam Al-Quran dan Sunnah Karya Sheikh Umar Sulaiman Al-Asgar Dikisahkan tentang seorang wanita dari Bani Israelia Yang semasa hidupnya ia mengurung seekor kucing Tanpa diberi makan dan minum sekalipun Sehingga kucing itu mati dalam keadaan kelaparan dan kehausan Dalam keadaan menderita dahaga dan lapar perut Kucing itu mengadu kepada Tuhannya Tentang kezaliman manusia yang hatinya keras dan membatu Allah pun memberikan pembalasan pedih kepada wanita itu Perbuatannya itu telah mencelakakannya Sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka Rasulullah SAW melihat kucing itu Memburu wanita tersebut di neraka Bekas-bekas cakaran tergores di wajah dan tubuhnya Rasulullah SAW melihat kejadian itu Tadkala pemandangan surga dan neraka diperlihatkan pada beliau Usai melakukan sholat pirhana Di saat pemandangan neraka diperlihatkan Rasulullah SAW pun terjengang dan mengatakan Neraka mendekat kepada aku Dan Rasulullah SAW pun berkata Apakah aku bersama mereka Tiba-tiba muncul seorang wanita yang dicakar kucing itu Dan Rasulullah SAW pun bertanya Ada apa dengan wanita ini Para malaikat pun menjawab Wanita itu yang telah mengurung kucing itu Hingga mati dalam keadaan kelaparan dan kehausan Karena dia tidak memberinya makan dan minum Juga tidak membiarkannya mencari makanan sendiri Dari kisah ini dapat diambil hikmah bahwa Ancaman berlaku bagi siapapun Yang dengan teganya telah berani menyiksa hewan Jika enggan memberinya makan dan minum Maka biarkan hewan tersebut bebas Mencari rejekinya di bumi Allah yang mahal luas ini Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya Untuk senantiasa menyayangi binatang Karena dapat mendatangkan pahala Setiap air yang diberikan kepada hewan hidup Untuk minumnya Akan mendatangkan pahala Hadis riwayat, bukhari, dan muslim Hal ini sebagaimana Kisah seorang wanita pelacur yang masuk surga Karena kebaikannya memberi minum Kepada seekor anjing yang sedang kehausan Maka di akhir hayatnya Wanita ini dimasukkan ke dalam surga Selain itu Ada juga kisah seorang sufi besar Yang bernama Abu Bakar Asibli Ia dikenal sebagai ulama Yang menghabiskan banyak waktunya Untuk menimba ilmu dan berguru Kepada banyak ulama di jamannya Konon setelah beliau wafat Hadir dalam mimpi sahabatnya Ruhnya ditanya oleh Allah SWT Wahai Asibli Tahukah engkau Apa yang menyebabkan aku Mengampuni dosamu Asibli menjawab Karena amal salehku Allah menjawab Bukan Kemudian Asibli menjawab Karena solatku, zakatku, dan hajiku Lantas Allah berkata Bukan Lalu Asibli menjawab lagi Karena perjalananku kepada orang-orang soleh Untuk menimba ilmu Allah pun menjawab Bukan Sibli pun heran Kemudian bertanya Kalau semua ibadah yang telah aku jalankan Tidak menghapus dosaku Lalu karena apa Engkau mengampuni semua dosaku ya Allah Kemudian Allah pun menjawab Aku meridui dan menghapus semua dosamu Lantaran engkau telah menolong Seekor anak kucing yang hampir mati Karena kedinginan dan kelaparan Di jalanan kota Baghdad Dari kisah-kisah tersebut Menggambarkan bahwa Hal yang mengantarkan seorang hamba masuk surga Bukan hanya perkara kebaikan yang dilakukan Dalam konteks ibadah kepada Allah Atau hablu minallah saja Lebih jauh Islam juga mengajarkan konsep kebaikan Yang bernilai ibadah kepada sesama manusia Atau hablu minannas Maupun kepada seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar kita Karena itu manusia sebagai khalifah di muka bumi Misi manusia adalah saling menjaga dan merawat Sesama makhluk Allah Yakni manusia Hewan dan tumbuhan Salah satu upaya tersebut Yakni dengan menyayangi binatang Seperti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW Yakni dengan memelihara kucing Namun hati-hati memperlekukan kucing Dan jangan semena-mena terhadapnya Jangan sampai bernasib seperti wanita Israelia tersebut Padahal wanita tersebut tahat beribadah Ternyata meskipun tahat beribadah Tapi menyiksa makhluk ciptaan Allah Maka hukuman yang setimpal pun akan Allah berikan Jadi berhati-hatilah dalam bertindak Karena tiket ke surga tidak hanya diperoleh melalui jalan ibadah saja Tetapi juga melalui kebaikan-kebaikan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Meskipun sederhana Tapi nilai pahala dihadapan Allah SWT sangatlah besar Oke pemirsa yang beriman Itulah kisah orang-orang yang masuk neraka dan masuk surga Karena seekor kucing Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam